Hai jumpa lagi di channel alman teknologi pada kesempatan kali ini saya mau mengimplementasikan materi mengenai data definition language dan data manipulation language bagaimana sih penggunaannya Hai bagaimana pengimplementasiannya di dalam SQL Server kita mulai aja di sini pertama teman-teman disini harus sudah punya SQL Server di materi sebelumnya kita sudah membuat yang namanya DB tutorial Lyscale dengan create database lalu nama database itu adalah salah satu dari data definition language itu sama itu salah satu dari penggunaan DDL di materi tadi di materi sebelumnya itu kita Hai untuk create itu selain database ada juga bisa create table create store prosedur lalu create trigger juga ada disitu Oke kita coba membuat buat disini saya buat create table lalu nama table seperti di video sebelumnya itu ada yang namanya table master produk Oke jika sudah kita flima nah ada error nih teman-teman disini kenapa error ya Oke di sini di master produk itu walaupun kita create tidak semudah create dalam database nah di create database dengan create database nama database di sini ada nambahan kolom kolom kolom-kolomnya apa aja sih nah di materi sebelumnya ini kita punya dua kolom kode underscore product dengan varchar saya buat disini 50 nah itu ada penambahan Hai ada penambahan kolom untuk create table disini jadi jangan lupa nih untuk teman-teman tambahkan disini kita sudah flima nah berhasil terbuat nih teman-teman ya kita lihat disini kita refresh Hai ada ya pasar produk dengan kita buat di buka desainnya kode dan nama Hai eh nah sudah ada lalu ini contoh dari kalau saya gambarkan disini ini contoh ddl-create-create table Oke kita komen lalu untuk yang lainnya seperti ddl misalnya saya sudah membuat master produk lalu saya ingin mengingin mendrop ddl-create-create the product Hai ah sudah hilang temen-temen kalau kita refresh Hai hilang ya seperti itu itu yang disebut drop ddl dari drop itu menghapus table ini bahaya nih hati-hati menggunakan ini temen-temen ya eh saya buka lagi saya coba buat ulang Hai ah udah sudah buat ya Hai Oke kita lanjut di Hai penggunaan dari Hai 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 select itu untuk apa menampilkan data atau Hai melihat data Oke dengan table nya tadi hai 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 kita punya table yang namanya Hai master product kita mau coba dengan query select kita blog 5 Hai nah sudah keluar nih kode dan nama temen-temen ini salah satu contoh dari ini data manipulation data manipulation language itu adalah seperti ini ini untuk select Hai Oke kita coba insert Hai ini kita bahas insert Hai insert itu apa untuk menambahkan baris dengan sintaksnya insert itu Hai master product lalu disini keluar kode dan nama Ayo kita isi aja kodenya apa namanya apa seperti pajaran kita sebelumnya kodenya saya misalkan pru-001 dengan nama Hai laptop Hai Lenovo Hai eh seperti ini teman-teman jika sudah kita F5 Hai artinya sukses ditambahkan di dalam database jika kita mau lihat benar apa enggaknya masuk apa enggaknya kita silakan jadi sini teman-teman Hai eh sesuai ya masuk Hai itu Hai lalu kita belajar yang tak ya sebelumnya kita belajar yang namanya update 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 itu apa untuk mengubah sebuah data untuk mau mengubah suatu data Oke kita coba update table update table nama table nya maksudnya master product set apa yang mau dilubah nama produk nama produknya apa laptop asus 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 tadi kita pelajari ya ya wear kenapa saya tampak saya bilang war karena di video sebelumnya ini kita belajar mengenai update-an dengan clause aware itu sangat di sangat dipentingkan kenapa karena bahaya nih kalau tanpa kalau misalnya teman-teman disini ngapit tanpa wear ini bahaya data bisa hilang atau bisa berubah semua jadi saya disini merok merekomendasikan pelajari apa yang namanya clause aware disitu well kode sama dengan Pr p.r.q. 00 ke rekt i kita lihat lagi datanya atau asus sudah berubah nah fungsinya fungsinya kita ada worth itu coba teman-teman sih bayangkan disini karena ini hanya satu baris kemungkinan aman tapi kalau kita ada anggap 1000 baris itu kita tanpa update-an close aware disini bahaya semua data yang 1000 baris tadi akan berubah namanya menjadi laptop asus saya contohkan nomor dua disini laptop Acer ya ini saya coba intermasukan data Oke nomor tiga disini laptop HP sukses ya Nah pada saat kita select disini itu ada tiga data berarti tiga baris contohnya sama asus kedua Acer di HP Oke saya coba mengupdate melakukan query update atau sintak update tanpa wire disini kita coba ya Oke tiga tiganya terupdate ini yang saya bilang bayangnya disini teman-teman kalau teman-teman disini tanpa wire itu tiga peti sebanyak row yang ada itu akan terupdate semua kita select disini Hai nah bayang bayang disini Hai jadi saya merekomendasikan teman-teman sebelum belajar tentang itu delete atau update maupun select juga saya merekomendasikan belajar close aware disini Hai seti itu Oke kita balikin disini dengan perok 002 ganti kita ganti Asher Hai tablet Hai perok 003 HP Hai kiri kita select Hai berubah tontonnya Oke seperti itu yang terakhir adalah delete delete Hai delete ini apa untuk menghapus row atau menghapus data dengan cintak seperti ini delete from nama table wear nah sama jika teman-teman melakukan delete tanpa wire sama seperti update tadi sebanyak row itu itu akan hilang makanya dihangat direkomendasikan dengan wear contoh saya ingin menghapus baris ini perusaha tiga saya gunakan kode produk wear ini sehapus Hai kita lihat sekarang kita select Hai tinggal dua karena nah itu adalah salah satu dari pengimplementasian dari DDL dan DML Oke cukup sampai situ eh ini adalah materi tentang pengimplementasian dari data manipulation dan data definition language cukup sekian jika anda merasa video bermanfaat jangan lupa like and share lalu subscribe channel ini salam dari saya Alman teknologi abone Terima kasih.